Oke, jadi ini update singkat mengenai kondisi ikan yang ada di Megatank. Jadi yang pertama itu, gue lihat dulu nih, gue mau bahas. Ini ikan udah masuk bulan ketiga. Gue, Dhani, dan Bang Angga tidak melihat dia makan sama sekali. Jadi ini kondisinya sekarang. Kalau dibilang aktif, oke cukup aktif. Tapi bukan yang seaktif semestinya yang dimana dia patroli terus ya. Jadi dia banyak agak-agak diem di sini, muter bentar, balik lagi. Nah, ya gue nggak tahu. Kemarin kita udah coba berbagai macam jenis makanan. Dari pakan hidup sampai kasarnya gue beli ikan lele, gue m**** kasih. Biar ada merah-merahnya supaya merangsang dia untuk mau ngejar segala macam. Nggak juga. Jadi dari lele hidup utuh sampai lele hidup anors gue m**** sedikit. Dan berbagai macam jenis. Gue coba kasih ke dia. Gue, Angga, dan Dhani belum sampai saat ini ngelihat langsung dia makan. Jadi asumsi kita ini udah masuk bulan ketiga dia nggak makan. Kalau dari badannya dibilang kurus-kurus banget juga enggak. Masih ada lemak-lemaknya sedikit. Tapi ya kita lihat lah progresnya seperti apa. Karena kalau menurut kita nih, gue diskusi sama Angga. Menurut kita itu dia emang masih proses penyembuhan. Jadi karena kemarin matanya juga bermasalah dan lain-lain. Karena aksiden waktu itu, mentalnya belum terlalu terbentuk. Nah karena mentalnya belum terlalu terbentuk, makanya dia juga belum berani terlalu show untuk menguasai kondisi tank ini. Nah jadi dari tadi gue ngomong ya, dia di sini aja. Nanti sesekali dia baru muter gitu. Nah kalau dari kondisi mata udah sempurna sih. Nah ini mata sebelahnya kan. Ini udah sempurna. Gerakan matanya juga, matanya respons gitu ya. Ada gerak-gerak gitu kan. Kalian lihat yang mata sebelahnya juga. Jadi secara umum seperti itu. Dan untuk ikan pari, ini pearl albino itu gue balikin ke atas. Karena dia sedang mengandung. Dan dua BD gue yang lainnya ada eksiden. Singkat cerita lewat. Kenapa lewat? Karena digas terus sama dua jantan ini. Dan kemungkinan besar tewas karena stres. Karena diajak kawin terus. Nah, kenapa gak gue pindahin? Kalau tau seperti itu. Karena hampir 3-4 minggu ini gue jarang di rumah. Sebelum gue ada hari ini di rumah. Itu gue sekitar 12 hari gak di rumah. Sebelumnya habis itu 2 hari pulang. Sebelumnya juga udah 10 harian gue gak di rumah. Jadi dalam 3 minggu terakhir gue cuma ada 2 hari di Pekan Baru. Sisanya gak kekontrol sama gue. Jadi yaudah pari 2 BD indukan yang betina lewat. Jadi sisa si pearl albino sama si galaksi. Nah, mau gak mau gak mereka mau ngegas galaksi. Cuma sampai sekarang gue gak tau kenapa galaksi gue gak mau juga digas sama mereka. Mungkin ya mereka mikir tipe kayak gini jelek gitu. Buat mereka jelek. Tapi buat kita kan bagus ya. Jadi selera kan relatif ya. Nah, terus kalau ikan emas yang waktu itu Bang Angga masukin. Sisa 1 yang warna putih. Yang lainnya udah hilang. Cuma gue gak tau hilang kemana. Dan yang jelas sebelum gue buat video ini. Beberapa hari yang lalu kita ada yang warna hitam. Tapi ditemukan tewas. Tapi tewasnya itu bukan tewas dimakan. Kayaknya kena seruduk arah paima atau kayak gimana. Jadi tewas dalam keadaan utuh. Jadi sisalah satu ini. Nah, namun yang sebelum-sebelumnya ikan emas yang lainnya emang hilang gak bersisa. Gue gak tau siapa yang mengakhiri hidup mereka. Karena kemungkinan besar kalau gak RTS-nya arah paima. Karena untuk arah paima sekarang pun yang gue perhatikan temperamennya agak lebih agresif dibanding dia sebelum-sebelumnya. Nah, jadi waktu itu gue sempat masukin mambu ke sini. Dipepet terus sama arah paima. Terus esok harinya gue putuskan untuk gak ini keluar ini mambu. Dibanding dia lewat selesai gue. Ya kan? Dan dalam arti ya. Gini, ngegabung ikan predator kan trial and error ya. Waktu itu emang mambu pernah ada di sini. Kondisi size-nya itu belum terlalu kebanting dengan ikan-ikan yang ada di sini. Namun kan udah jeda waktu yang cukup lama, ukurannya bener-bener udah makin jauh kebantingnya. Dan saat gue masukin, gue pun jujur agak gak bisa tidur nyenyak. Dan ya esok harinya udahlah. Gue nyemplung ke dalam, gue angkat sendiri mambu. Gue balikin ke dalam akwarium pembesaran. Karena kayaknya ya gak lucu. Ini gambling yang konyol gitu. Udah tau potensinya terlalu jauh. Dipaksain mau sok-sokan gitu kasarnya. Apa gimana? Asumsi kalian mungkin kan? Terus kenapa-kenapa kan? Itu sesuatu hal yang konyol. Makanya setelah sehari gue perhatiin. Wah ini gak bisa nih. Arapaimannya mepet terus ke mambu. Jadi udah, mambu udah balik lagi ke sana. Dan untuk ikan-ikan lain. Semua kondisinya udah mau makan semua. Tanpa terkecuali si goliat tadi ya. Sisanya udah makan lancar dan gak ada kendala. Nah untuk masalah gelembung erator. Ini masih tetap gue nyalakan. Karena ya sepi sih kelihatannya ya. Jadi biar agak rame gue nyalain. Sebenernya untuk selera gue. Selera gue sih sebenernya kurang suka ada ini. Cuma daripada sepi. Kenapa nih tiba-tiba? Daripada sepi ya biar ada hiasan dikit aja. Cuma selain itu gak ada fungsi spesifik kenapa gue nyalain eratornya. Nah jadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Kita ada mempersiapkan satu ekor arapaima lagi. Sekarang masih berperan 60an senti. Ya kalau gue lihat. Atau kalian bisa nilai. Anggep nih ya. Ini kan anggap lah 2,2, 2,5 lah nih. Kurang lebih nih ikannya. Anggep dia nambah 1 meter lagi. Ya anggap lah nambah segini lagi. Oke. 3 meter anggap ya. Gue rasa satu atau dua. Paling banyak dua. Harusnya masih bisa. Ya kan. Karena kalau kita lihat. Ya tempatnya emang masih luas. Kalau kemarin kan ketika ada hardscape. Ya emang terlihatnya jadi penuh sesak dan lain-lain. Namun ketika tidak ada hardscape. Jadi. Plong blast gitu kan. Ya. Jadi gue rasa mungkin. Ini waktunya kita bisa tambahin arapaima. Satu ekor. Atau mungkin dua ekor. Tapi gue mikir mungkin satu aja. Karena nanti ke depannya mungkin gue akan cari ikan yang dapat berukuran besar lagi. Apakah kita akan ambil baramundi lagi. Atau mungkin aligator gar yang snow white. Atau kita ambil yang albino lagi. Jadi ada. Gue suka angka ganjil sih. Jadi kalau arapaima kalau nggak. Ya bagusnya tiga gitu kan. Atau. Kalau nggak satu tiga. Kalau gue ya. Cuma nggak tahu deh. Itu nantilah kita pertimbangkan. Jadi makanya. Ya. Kalau arapaima nih. Anggap nih. Ada satu lagi. Masih aman. Aligator gar. Yang snow white atau albino. Ada satu lagi. Mungkin masih aman. Tapi. Kita lihat lah nanti. Gue harus nambahnya pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan di keker-keker. Masih cukup. Masih cukup. Ya. Jangan sampai malah jadi overpopulasi. Dan yang akhirnya. Ya. Apa ya. Welfare mereka jadi. Jadi nggak baik juga. Karena space yang nggak ada. Menjadi lebih kecil. Seperti itu. Namun kalau untuk peacock bus. Ini udah cukup. Satu temensis. Sebagai. Indikator. Atau. Ya. Dalam arti kan. Peacock bus terbesar kan. Di kelasnya adalah temensis. Ada satu. Terus sama si blue azul. Itu karena historinya. Ini adalah ikan tertua gue. Yang gue pelihara sekarang. Gue pelihara dia dari tahun 2016. Berarti umur ada 8 tahun. Mau masuk 9 tahun. Berarti dia juga udah. Udah sangat-sangat di ujung umurnya ya. Mungkin kan kalau peacock bus. Dipelihara dengan baik. Bisa sampai 15 tahunan. Mungkin ya sekarang dia udah setengah lebih. Dari rata-rata umurnya. Jadi ya. Ya seperti itu. Nah kalau untuk golden dorado. Gue nggak banyak bisa. Nggak ada yang banyak bisa gue update. Tapi ini juga udah ukuran maksimum. Sepertinya. Ini gue pelihara dari tahun 2017 akhir. Berarti udah sekitar. Ya 6 tahun. 7 tahunan juga dia. Nah ini udah maksimum size ini. Dan oksidoras juga udah mendekati maksimum size-nya. Kemarin pas kita pindahin. Kita ukur kering. Yang terbesar itu 105 cm. Yang lainnya udah 98 sama 98.100 lah. Semeter rata lah kita bisa bilang untuk oksidoras. Nah untuk Australian lungfish. Kemarin kita ukur kering. Pas proses pemindahan. Dia di 95an. Kurang lebih. Nah untuk pari. Ya gue nggak tau persis ukurannya berapa. Tapi. Ini sekitar 50an semua nih. Pari-pari gue. Nah untuk temensis. Ini udah 70an yang jelas. Dia udah 70an cm. Kalau untuk alligator gar. Itu yang jelas 1 meter lebih. Kemarin nggak sempat kita ukur. Karena dia pas kita evakuasi kan. Cukup. Ya cukup banyak ngebrontaknya lah. Nah untuk gue liat. Yang pasti udah 1 meter up. 1 meter berapa. Gue nggak tau. Dan it doesn't matter gitu. Yang penting ikannya sehat. Ikan yang jelas. Yang pasti di atas 1 meter. Sisanya ya itu. Ikan gue udah dikit banget nih guys. Udah dikit banget. Dan. Untuk gue kasih makan dia. Udah nggak seseru kemarin-kemarin. Kemarin kan karena mungkin banyak peacock bus dan lain-lain. Jadi pas kasih makan. Kayak lagi tawuran gitu kan. Bak buk-bak buk. Kalau sekarang. Ya lebih slow-slow gitu ya. Jadi. Ya gue makannya. Gue juga nggak ada update video ngasih makan. Karena. Gue ngeliatnya aja kayak. Oh ya udah gitu. Apa mungkin karena gue yang ngeliatnya udah setiap hari ya. I don't know. Ya. Kita. Ya. Begitulah kurang lebih. Jadi mungkin untuk update ikan di Megatank. Secara singkat seperti itu. Nah. Ini gue akan mau bahas. Ke kawan-kawan. Mengenai settingan lampu. Tapi. Kalau kalian lihat. Ini ada. Masih gue. Otak atik. Belum final. Nanti kalau udah final. Settingan lampunya. Akan gue. Spill ke kalian. Settingan lampu gue di atas. Seperti apa. So. See you guys in my next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.